Pemirsa rangkaian roadshow Pesta Rakyat Hood ke-9 Kota Mangupura di Kecamatan Abian Semal dipusatkan di lapangan Kopral Wayansurem Desa Blah Kio. Tak hanya diisi pementasan hiburan rakyat dengan menampilkan artis-artis pop Bali, tapi juga sejumlah kegiatan dan berbagai jenis lomba yang melibatkan partisipasi warga di Kecamatan Abian Semal. Penyelenggaraan sejumlah kegiatan dan berbagai jenis lomba juga menjadi sarana untuk mensosialisasikan dan menginformasikan berbagai pembangunan yang telah dan sedang berlangsung di Kabupaten Badung. Menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan Pesta Rakyat Rangkaian Hood Kota Mangupura ke-9 Kecamatan Abian Semal menggelar secara meriah. Pertempat di lapangan Kopral Wayansurem Desa Blah Kio, Pesta Rakyat ini diharapkan dapat mengangkat potensi lokal yang ada di setiap desa. Tak hanya menghadirkan hiburan musik, acara yang dihadiri Wakil Bupati Badung Ketut Suyase ini juga menyuguhkan hiburan seni budaya, pameran UKM, serta kuliner dari berbagai jenis lomba yang melibatkan masyarakat dari seluruh desa di Kecamatan Abian Semal. Dengan cara ini, Wakil Bupati optimis dampak positifnya ke masyarakat mendapat kesempatan untuk mensosialisasikan produk guna meningkatkan pendapatan dan perekonomian warga. Dari sisi pemerintah, kegiatan ini tentu kebermanfaatnya adalah sebagai kesempatan kita dari pemerintah bersama seluruh jajaran untuk melakukan sosialisasi dan memberikan informasi-informasi pembangunan yang telah berlangsung, yang sedang berlangsung dan kiranya yang nantinya kita akan laksanakan di Kepedan Badung. Acara resmi dibuka Wakil Bupati Suyase dengan meluncurkan anak panah kesasaran. Di acara hiburan, Wakil Bupati di Daulat bernyanyi berkolaborasi dengan penyanyi Balidi Antoni dan Dia Puja untuk bersama-sama menyanyikan lagu Dirgahayu Mangupura yang merupakan jingle hut kota Mangupura ke-9. Dari Abian Semal, Badung, Bagus Alit N News melaporkan.